Sam Purasun, Salam Sehat Sejahtera, Salam Rahayu Ningrat, Walu Yajati, Manung Galing, Pasundan, Nusantara Berjumpa kembali dengan saya, Arya Duta, Lisawala, Pipi Chen Hujan baru reda, dari tadi diguyur hujan Semoga turunnya hujan menjadi turunnya barokah kepada kita semua Temanya agak unik Yaitu cerita dan kisah nyata Setelah menjalani ritual Hari Raya Idul Fitri Hari Raya Lebaran Apa sih yang kita dapat dari ritual Lebaran tersebut Ritual Lebaran yang menggemparkan se-antero Jagad Raya Perang Mudita ini Semua sibuk meliput pemudik Meliput jalur mudik Yang ada cuma hanya di Nusantara Di negara-negara lain tidak ada Yang namanya arus mudik Dan arus balik Inilah uniknya Nusantara Lebaran pun sudah seperti ritual Ritual mudik Sepertinya wajib Sampai rela Berkorban Macet-macetan Sampai rela Berkorban Menggugurkan Ibadah puasa Hampir kebanyakan Yang mudik Ke kampung halamannya itu Jarang yang berpuasa Ya kan Setelah di kampung halaman Kita lebih mengutamakan Ritual Lebarannya Hampir melupakan dengan ritual saling memaafkan Ya enggak Iya lah Iya ajalah Jarang yang enggak Contoh Di saat malam takbiran Kita sibuk Kumpul Kumpul Dengan Sanak saudara Dengan Teman-teman Dengan Para sahabat Bahkan ada yang Berkumpul Dengan Calon Mertuanya Ya kan Sambil jalan-jalan Dengan pacarnya Ya kan Hampir kebanyakan Seperti itu Sangat Amat Jarang Sekali Seorang Anak Manusia Di malam Takbiran Menjalankan Ritual Inti Apa sih Ritual Inti itu Oke Sebelum Saya Buka Kisahnya Silahkan Yang belum Subscribe Subscribe dulu Jika video ini Bermanfaat Silahkan Like Dan yang Masih penasaran Sehingga Silahkan Comment Dan Jangan lupa Setelah Subscribe Klik Lonceng Supaya Besok-besok Dapat Notifikasi Bahwa Sawala TV Channel Mengupload Video Baru Dan yang Sudah Subscribe Saya Ucapkan Banyak Terima Kasih Oke Dilanjut Lagi Ritual Inti Di saat Lebaran Itu Di saat Malam Takbiran Itu Adalah Kita Duduk Entah Di kamar Entah Dimana Duduk Sendiri Merenung Adakah Yang Seperti Itu Sangat Amat Jarang Sekali Kita Renungi Jika Kedua Orang Tua Kita Ada Jika Kedua Orang Tua Kita Masih Ada Kita Renungi Terus Direnungi Sampai Keluar Semua Kesalahan Kesalahan Kita Kepada Kedua Orang Tua Kita Terus Sampai Tuntas Sampai Kesalahan Yang Terkecil Pun Pasti Akan Kita Ingat Dalam Perenungan Tersebut Mulai Kesalahan Yang Terbesar Sampai Kesalahan Yang Tersembunyi Kepada Kedua Orang Tua Kita Muncul Semua Kita Menyaksikan Kisah Kisah Masa Lalu Di Saat Kita Membentak Bentak Orang Tua Kita Di Saat Kita Mengumpat Kedua Orang Tua Kita Bahkan Ada Orang Tua Yang Kita Hina Tidak Cacimaki Terus Buka Semua Kesalahan Diri Kita Kepada Kedua Orang Tua Kita Mumpung Mumpung Kedua Orang Tua Kita Masih Ada Selama Kedua Orang Tua Kita Masih Ada Cari Kesalahan Kita Kepada Kepada Beliau Supaya Besok Besoknya Di Saat Turun Solat Kita Mohon Maaf Kita Mohon Ampunan Kepada Kedua Orang Tua Kita Karena Kita Tahu Kesalahan Kita Dari Mulai Yang Kecil Sampai Yang Terbesar Jangan Sampai Begitu Turun Solat Kita Cuman Berucap Kepada Kedua Orang Tua Kita Bu Pak Mohon Maaf Layut Dan Patin Lah Itu Cuman Di Mulut Bro Apa Yang Kita Minta Maafkan Apa Yang Kita Minta Tunduk Sedangkan Kesalahan Kita Ini Entah Ada Seribu Kali Entah Ada Sejuta Kali Kita Tidak Tahu Coba Di Saat Malam Takbiran Kita Merenung Kita Pasti Tahu Semua Kesalahan Kesalahan Kita Ini Entah Berapa Ratus Juta Kali Selama Setahun Ini Mungkin Tidak Terhitung Karena Kita Baru Tersadar Sekarang Mungkin Sejak Akhil Balik Hingga Usia Kita Sampai Sekarang Entah Berapa Triliun Kali Kita Menyakiti Hati Kedua Orang Tua Kita Bisa Ngitungnya Enggak Apakah Akan Luntur Dengan Kata 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 Pak Maafkan Saya Lahir Dan Matin Pasti Jawabannya Iya Ibu Maafin Iya Bapak Maafin Cuman Di mulut Coy Tembus Gak Ke hatinya Bapak Kita Ke hatinya Ibu Kita Gak Mungkin Tembus Saya Yakin Sampai Kerongkongan Pun Gak Bakalan Mungkin Itu Cuman Sebatas Dilitah Cuman Sebatas Dirongga Mulut Silahkan Buktikan Buktikan Nanti Setelah Seminggu Setelah Idul Fitri Apakah Hati Kedua orang tua kita Ada perubahan Kepada diri kita Kalau Pasti Tetap Berarti Gak Tembus Bro Tapi Kalau Berubah Kedua orang tua kita Lebih Sangat Amat Menyayangi Diri kita Berarti Tembus Nah Itu Patokannya Mumpung Ibu Kita Bapak Kita Masih Ada Di alam Jagad Raya Perang buddhita ini Silahkan Renungi Kesalahan Kesalahan Kita Di masa Masa Lalu Hingga Sekarang Jika Sudah Tidak Ada Bapak Kita Ibu Kita Entah Gimana Caranya Supaya Hatinya Beliau Tersentuh Oleh Oleh hati kita Di saat Adapun Hatinya Beliau Beliau Tidak Tersentuh Apalagi Sudah Tiada Sudah Meninggal Dunia Sudah Almarhum Dan Almarhumah Di Dijamin Sangat Sangat Saya Tekankan Tekankan Lagi Jika Ibu Dan Bapak Kita Sudah Tiada Saya Jamin Sangat Amat Susah Sekali Silahkan Renungkan Kita Jauh Jauh Dari Kota Pulang Kampung Mudik Kebaran Tapi Hasilnya Mil Tidak Dapat Apa-apa Dari Kedua Orang Tua Kita Silahkan Pikirkan Dapat Apa Sekarang Dapat Baju Baru Dapat Sarung Baru Dapat Baju Koko Baru Tetapi Tidak Dapat Kehidupan Yang Baru Di Hatinya Kedua Orang Tua Kita Ingat Gusti Allah Tidak Akan Meridoi Kita Ini Sebelum Kita Ini Mendapatkan Ridho Dari Kedua Orang Tua Kita Kenapa Kesempatan Datang Disaat Hari Raya Lebaran Hari Raya Idul Fitri Untuk Mendapatkan Ridho Dari Kedua Orang Tua Kita Malah Tidak Kita Laksanakan Kapan Kapan Lagi Kesempatan Itu Silahkan Berpikir Mengharap Besok Bulan Depan Minggu Depan Tahun Depan Apakah Mungkin Bisa Jadi Setelah Kita Mudik Mau Berangkat Lagi Ke Kota Di Jalan Kita Tidak Ada Bukti Sudah Banyak Fakta Sudah Banyak Di Jalan Tol Banyak Mobil Jumper Kelimpangan Banyak Jenazah Jenazah Mungkinkah Tahun Depan Kita Akan Mendapatkan Ridho Dari Kedua Orang Tua Kita Belum Tentu Siapa Tahu Di Saat Kita Mudik Mobil Kita Dihajar Oleh Tronton Gak Ada Kesempatan Lagi Oke Silahkan Merenung Konten Ini Agak Kejam Agak Sadis Karena Saya Sering Menyaksikan Seorang Anak Manusia Yang Selalu Membantah Kedua Orang Tuanya Bahkan Sering Membentak Bentaknya Seolah Orang Tua Kita Ini Adalah Pempatunya Dia Makanya Saya Bikin Konten Ini Biar Kita Semua Tersadar Dan Menyadarinya Oke Nanti Dilanjut Lagi Kalau Sekarang Terusin Bisa Bahaya Saya Hanya Bisa Berucap Semoga Semoga Kita Semua Senantiasa Dikarunyai Oleh Tuhan Yang Maha Segala Galanya Yaitu Kekuatan Kesanggupan Dan Kemampuan Untuk Menjalani Hidup Dan Kehidupan Di Alam Jagad Raya Pramodita Sesuai Dengan Kodratnya Masing Masing Untuk Selalu Dilindungi Disertai Ridonya Kedua Orang Tua Kita Oke Saya Tutup Videonya Salam Sehat Sejahtera Salam Rahayu Ningerat Waluyajati Mahlub Laling Pasundan Nusantara Rahayu 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 Sampurasu Rahayu Rahayu